Selamat sore, Pak Bambang Hartono. Terima kasih. Ini sudah bisa bergabung dengan kami untuk ngobrol-ngobrol. Ini kehormatan buat saya dan Pak Heru. Sama-sama, Pak. Kita sudah lama tidak ketemu. Bapak pernah ketemu sama saya. Pak Heru yang sering ketemu itu. Boleh untuk selanjutnya saya memanggil Om Wisiang. Biar nanti saya bertanyanya juga tidak kaku. Silakan. Jadi Om, ini kehormatan buat kami untuk bisa bincang-bincang. Jadi saya Ambas Taman, saya Pegia Tai Chi. Sehari-hari saya mengajar di sebuah universitas, yaitu Universitas Trilogi di Jakarta. Dan juga saya punya program ini untuk berbagi. Terutama tentang pengalaman, pandangan, yang positif-positif dari tokoh-tokoh untuk masyarakat bisa mendengar. Hal-hal yang mungkin menjadi inspirasi buat mereka, bisa menjadi pembelajaran buat mereka. Itu inti dari program ini untuk berbagi. Terima kasih sekali lagi ya, Om Wisiang. Dan ini saya harus terima kasih ke Pak Heru juga. Kepada membantu komunikasi. Nah, Om Wisiang, ini kita ingin tahu juga kesibukan Om sekarang-seharang ini yang menyita waktu. Oh, ini sekarang saya lagi di Singapura. Sudah berapa ya? 19 bulan ini. Sejak Maret tahun yang lalu. Satu hari sebelum lockdown Singapura. Oh, oke. Saya lihat ini COVID-19 yang di Indonesia lebih rawan dan dibandingkan di Singapura. Jadi saya dengan dua anak istri di Singapura dan dua anak ada di Australia. Australia, ya. Ya, begitu. Jadi ini dalam rangka ini juga ya, mencoba untuk tetap tidak terkontaminasi dengan virus ini ya, Om? Betul, betul. Ini kalau Singapura itu sangat disiplin orang-orangnya. Dan patuh pada hukum. Ya, ya. Jadi semua bisa dikendalikan lebih mudah gitu ya, Om? Betul. Kalau orang yang di Endo kita, aduh. Bapak tahu sendiri ya. Ya, ya. Betul, betul. Sangat susah diberitahu. Ya, mungkin masalah disiplin. Kita masih harus belajar ya. Disiplinnya yang lalu. Ya, ya. Betul. Jadi kemungkinan saya akan baliknya ke Indonesia itu Januari tahun depan atau Februari. Kalau sudah 70% dari penduduk divaksin. Baik. Ya, ya. Diperkirakan Januari Februari itu sudah, sebagian besar penduduk sudah ya, sudah divaksin. Ya, 70-an persen lah. Betul, betul. Ya, ya. Balik, baik. Itu teman-teman saya banyak yang kenal loh Pak, yang meninggal. Oh, gitu. Di Jakarta, di Indonesia. Di Indonesia. Di Jakarta, di Semarang, di Kudus, di Surabaya, Bandung ada juga. Ya, ya. Teman-teman itu. Waduh, kehilangan sekali. Betul, betul. Iya, iya. Di bulan lalu itu seperti itu ya. Orang-orang dekat kita tiba-tiba mendadak, meninggal. Atau dibawat. Pak Heru kan tahu juga ya, Pak Losen B sama anaknya meninggal ya. Itu satu hari sebelum meninggal masih ngomong B.A sama A. Lewat B.A. Telepon sama saya, B.A. Jadi mendadak sekali ya itu, Om ya. Iya. Enggak, dia anu sih orangnya sangat tidak disiplin. Oh, itu. Dan suka jajan. Jadi dia ke demar, kelihatannya makan suike, Pak. Jajan suike untuk pulang-balik gitu. Balik-balik. Itu kenanya di situ dia. Enggak tahu ya, Heru, ya kamu ya. Saya tahunya yang meninggal, Om Sidwe. Jadi kalau putranya kau enggak tahu, Om putranya, Om? Tantra meninggal. Oh, Tantra meninggal? Meninggal, meninggal Tantra. Itu beda tiga minggu sama Bapaknya. Oh, gitu. Sudah, enggak dengar yang tahu ya. Wah, tragis. Jadi ini kehilangan buat keluarga ya. Jadi memang betul, Om, itu tindakan hati-hati. Jadi ya, sekarang ini. Ini kalau sebuah itu sangat persegi kepalanya. Saya kasih tahu, jangan pergi ke Jawa Timur, ke Jawa Timur. Jangan ngelayap-ngelayap. Oh, iya, 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 iya. Sering main golf juga. Tidak sering dikasih tahu ya. Main golf sama Anu Makan, dia. Iya. Jajan, jajan. Iya, iya, iya. Masa jajan suki ke... Jadi beraktivitas dari banyak orang itu ya. Kedepak sendiri itu sama teman-temannya. Balik, ya kan, Mak, dia. Rupanya dari situ. Oh, betul, betul. Itu Pak Losenby adalah orang yang pertama memperkenalkan Taiji kepada saya kira-kira 25 tahun yang lalu ya Pak? 25 tahun yang lalu ya Heru ya? Tahun 35 tahun yang lalu. Oh, 35 ya. Itu awal cerita Om Wisiang ketemu dengan Taiji ya? Atau berkenalan dengan Taiji? Iya, itu yang memperkenalkan Pak Losenby. Betul, betul. Ini Om Wisiang, saya lihat komitmen untuk latihan Taiji itu begitu tinggi. Saya dengar dari Pak Heru, kalau sudah latihan itu bisa berjanjang. Enggak lah. Itu yang mendorong Om Wisiang. Sekarang sudah kuat lebih dari satu jam. Oh, oke. Dulu kuat, tapi sekarang udah gak bisa. Iya, iya. Tapi luar biasa loh, satu jam aja luar biasa. Iya, betul. Enggak, tapi kan macam-macam. Meru, gak hanya Taiji ya. Stretching, terus yang lain-lain. Jalan kaki, naik sepeda. Om gabungkan begitu ya? Iya, gabungkan. Oh, oke. Sama yang aerobik, saya gabungkan. Sama power, buat angkat bersih sedikit. Tapi yang kecil-kecil ya. Iya, iya. Om, tidak pernah sakit ya selama menjalani latihan 25 tahun ini? Oh, sakit. Tiga berapa ya? Satu adalah COPD ya. Itu penyakit, apa itu? Paru-paru. Oh, iya, iya. Sama pernah dapet serangan jantung sekali. Oh, baik. Stenting dapet satu stand. Selain itu, gak ada keluhan yang lain sih. Yang berat itu COPD-nya. Iya, iya, iya. Itu karena aktivitas terlalu tinggi atau apa itu? Itu karena ngerokok. Oh, om masih ngerokok ya? Oh, udah berhenti. Udah berhenti. Udah sejak kapan berhenti, om? Gak apa-apa. Tapi sekarang kelihatan bugar sih, om. Iya, berhenti. Terima kasih. 2 tahun lebih loh, kita gak ketemu loh. Iya, betul-betul, Heru. Tahun depan dah, tahun depan. Tahun depan kembali ke Jakarta ya, om. Iya. Tunggu, tunggu 70 persen Indonesia divaksin. Aku balik. Iya. Insya Allah Januari-Februari dapat itu 70 persen, om. Kemungkinan bisa itu, Januari-Februari. Iya, betul. Sudah kangen, pengen ngobrol-ngobrol. Kalian udah dianuh vaksin belum? Sudah. Sudah vaksin. Dua kali. Dua kali. Kita sekeluarga, keluarga besar juga. Kita melihat ini penting sekali, dan memang ada kesempatan untuk vaksin, ya harus segera. Sekarang terakhir, Pak Aam, suntiknya vaksinnya terakhir bulan apa? Sudah bulan April. Sudah lama. Nah, kalau gitu, sebaiknya kalian ambil yang ketiga. Oh, gitu. Dengan vaksin yang sama ya, om? Boleh yang sama, boleh yang lain. Itu jauh lebih bagus daripada dua kali. Oh, oke. Oke, coba saya ini nanti lihat jadwalnya ya, om. Itu ya, saran-saranku. Pemerintah nggak mau nyuntik. Banyak temanku, nggak. Saya kanjurin tiga kali, nggak bisa dapat. Terpaksa saya carikan jalan, dapat. Itu tiga kali, Pak. Tiga kali ya. Itu terbagus itu. Bukan berarti imum, Pak. Tapi dia punya daya tahan lebih bagus. Dan kalau umpama kena pun ringan, lebih ringan. Dua kali sama tiga kali bedanya jauh, Pak. Oh, begitu. Jadi ini disarankan sekali ya, om? Untuk ambil yang ketiga ya. Saya yang kedua ini nanti ini, barusan tanggal 14 September. Yang kedua. Saya yang sama Pfizer nggak cocok. Saya maksudnya berat. Jadi om ambil vaksin apa? Sinovac? Sinovac. Saya ambil Sinovac. Sinovac lebih bagus daripada Sinovac. Oke. Efikasinya juga lebih bagus. Sampai 79 persen atau 80 persen efekasinya. Bagus itu Sinovac. Tapi Sinovac itu tidak buruk. Cuma kalah sama Sinovac. Jadi kalau ada pilihan ya Sinovac ya. Masih gue Sinovac, oke. Atau Pfizer boleh, Pak. Oke, Pfizer juga. Atau Moderna. Moderna lebih baik daripada Pfizer, Pak. Oh, oke. Baik, baik. Ya, ya, ya. Om semua vaksin di Singapura ya, Om? Paksa. Habis gimana? Ya, ya. Karena tinggal di sana ya sementara ini. Saya mau ambil yang kedua, Pfizer. Yang pertama udah nggak tahan. Jadi saya nggak ambil yang kedua. Tunggu Sinovac ini. Tiba, terus tanggal 14 ini nanti. Oke, belum tiba atau bagaimana Sinovac yang di Singapura, Om? Sekarang udah, udah. Udah ya? Udah. Oh, ini tinggal masalah aja. Slotnya saya dapat untuk slot 14 September. Ya, ya, ya. Dan sifatnya wajib ya di Singapura? Setiap yang tinggal di Singapura wajib ya, Om? Enggak, enggak juga. Tapi sangat dianjurkan untuk Manula di atas 60 tahun. Ya, ya. Ya, betul, betul. Kalau Singapura sih keadaannya bagus, Pak. Oke. Cuma kemarin dulu lagi ada spike ke atas. Ya, ya. Karena itu masyarakatnya yang disiplin dan tidak terlalu banyak juga ya, Om? Jumlahnya cuma 6 juta. Kalau kita kan 270. Iya, macam-macam lagi ya, Om? Enggak, orangnya yang... Wah, ada yang enggak mau dan enggak percaya ada anug, Pak. Ya, ya, betul. Aduh. Betul, betul. Ada tiga suku tuh yang tidak mau. Betul ya? Bukan kebanyakan lah. Kebanyakan itu ya, Om. Betul. Ya, mudah-mudahan mungkin sadarlah, Om, ke depan ini dengan edukasi yang serang gencar ya, dan juga fakta ya, banyak orang yang tumbang, tiba-tiba meninggal, atau terkena gitu ya. Ini bisa menyadarkan mudah-mudahan kondisi seperti itu. Semoga begitu, Pak. Iya. Aduh. Iya, iya. Om, ngomong-ngomong sehari-hari untuk olahraga, bagaimana ya untuk tai chi dan olahraga yang lainnya? Oke, sehingga jam berapa itu melakukan olahraga? Saya pagi dan kadang-kadang kebanyakan tiga kali, empat kali sore, Pak. Oh, jadi tiap hari itu, Om? Pagi, sekali, sorenya bisa tiga sampai empat kali. Oh, oke. Oke, tiap hari ya? Lima hari seminggu. Lima hari seminggu ya, termasuk intens ya. Nanti kalau di Jakarta, kita latihan bersama nih, Om. Monggo, monggo. Iya. Pak Heru udah kangen katanya, Om. Iya. Latihan bersama. Teman-teman. Waduh. Hobi Bapak apa, Pak? Iya. Hobi Bapak apa? Hobi, saya selain olahraga tai chi, jalan kaki. Terus traveling itu, saya senang melancong tuh, Om. Oke. Dan yang lainnya membaca. Ah, sama itu hobinya, baca sama traveling. Iya. Sama ya, Om? Sama. Oh, syukurlah. Saya punya hobi dua. Oh, itu. Apa tuh, Om? Bridge. Sama waktu muda, ikut balap rally. Oh, iya. Jadi pengalap juga nih, Om. Dulu-dulu. Sekarang udah enggak. Gak boleh. Gak tentu, tentu. Gak boleh. Jadi, saya ini mengambil tai chi, karena hobi-hobi saya itu tegang. Oh, iya. Bridge kan tegang. Balap kan tegang. Iya, betul. Kerjaan lagi, stres. Aduh. Jadi, saya ambil sekarang tai chi, dan apa, Pak? Musik, Pak. Oh, oke. Untuk menenangkan diri. Oh, oke. Iya, iya, iya. Itu kan ada konsep 3M itu kan, ya, Pak? Betul. Itu motion, gerakan tai chi, sama musik, meditasi. Iya. Betul, betul. Oh, iya. Musik apa tuh, Om, yang paling sering didengar, Om? Macam-macam. Saya ada dua ruangan. Satu adalah music room. Satu adalah untuk bioskop. Masih suka nonton, ya, Om? Iya. Tapi ini saya lagi rubah, beli baru. Di Jakarta nggak bisa dengar. Jadi teman-temanku yang dekat sama aku, dia yang menikmati. Aduh, itu stress berat bagi saya. Iya. Jadi grup saya itu music, ya. Tai chi. Masih ada, Pak, itu. Iya. Syukurlah. Saya melihat tai chi ini luar biasa, nih, Om Miss Yang. Saya melihat ini orang-orang raga masa depan, ya. Karena semua orang bisa melakukannya. Dan saya suka dengan kelembutan itu, Om. Iya, betul. Kelembutan, gitu ya. Itu filosofi menurut saya bagus diterapkan. Itu berdampak ke banyak hal. Termasuk ke sikap kita, ya, sebagai pribadi. Iya, iya. Nggak, itu bagusnya dari yang muda sampai yang paling tua bisa. Sampai umur 100 pun bisa main. Betul, betul. Kalau ada olahraga lain, belum tentu. Betul, betul. Itu tai chi is meditation in motion, ya? Iya, kita punya logo, motonya itu, Om. Medication in motion. Iya, in motion. Iya, betul. Nah, ini, Om, saya itu punya hasrat, gitu ya, keinginan kuat untuk mensosialisasikan tai chi. Betul, betul. Iya, saya latihan tiap hari, saya punya guru juga, dan saya punya komunitas, Om. Jumlahnya ratusan. Komunitas itu macam-macam profesinya, dari dosen, dokter, psikolog, pengusaha, penggawai negeri, segala macam itu ada. Betul, betul, betul. Tidak mengenal, apa itu? Tidak mengenal serata sosial juga, ya? Betul. Iya, betul. Makanya lewat tai chi ini saya bisa dekat dengan Om Wisiang, nih. Kalau saya tidak latihan tai chi, kan nggak mungkin. Bukan nggak mungkin, kemungkinannya kecil, ya? Jadi ini menyambungkan, Om. Jadi saya merasanya ini ada koneksi-koneksi, gitu ya. Ada sambungan-sambungan antar kita, pegiat tai chi ini. Jadi nyambung kemana-mana, Om. Pak Aam, di Universitas mana yang ajarnya? Universitas Trilogi, Om di Kalibata. Itu Universitas Swasta. Peninggalan Pak Harto. Sehari-hari saya di sana, saya juga senang nulis. Tapi sekarang ini hobi baru, berbincang-bincang positif, berbincang-bincang yang inspiratif, seperti dengan Om ini. Aduh, sama-sama. Jadi banyak belajar saya dengan ketemu orang seperti Om. Dan saya ingin yang lain juga dengar, gitu, Om. Belajar juga, gitu. Karena menurut saya hidup ini harus berbagi. Iya, betul. Pak Aam, ini orang dari mana, Pak? Saya leluhur Tasikmalaya. Saya Sunda, Pak. Oh, Sunda. Iya, Sunda. Istri saya orang Padang. Anak saya kemarin menikah, Om. Sama orang Jawa. Iya, jadi saya sudah nasional, ya. Nasional, ya? Iya, saya juga anggapnya musim leluhur lama, itu, gitu, ya. Jadi saya ini Indonesia banget, Om. Dan saya juga ini dekat dengan banyak kalangan, ya. Senang bergaul seperti ini. Iya, iya, iya. Ya, Om sehat, ya, Om, selama di Singapura ini? Oke, sehat, sehat. Syukurlah. Iya, iya. Nah, jadi Om, berencana pulang Januari, ya? Kalau sudah 70%. Iya, mudah-mudahan. Iya, iya. Mudah-mudahan, Om. Mudah-mudahan bisa menyampaikan itu, ya? Iya, 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 betul. Keadaannya yang di Jakarta bagaimana, Pak? Menurun apa enggak? Sekarang lebih baik menurun. Jadi umumnya sudah turun, ya, ke level pengetatan itu ke level 3. Kalau minggu lalu kan level 4, ya. Dua minggu lalu level 4 itu waktu tinggi-tingginya. Nah, sekarang sudah jauh berkurang. Seperti pusat ini, ya, untuk isoman, itu di Wisma Atlet, sudah relatif kosong. Kalau dulu kan penuh sekali, ya. Sekarang sudah kosong. Rumah sakit juga sudah mulai, itu yang sembuh-sembuhnya keluar. Jauh lebih baik, Om. Jadi saya juga optimis ini bisa recovery. Kalau keadaannya yang di Semarang bagaimana, Heru? Semarang juga sudah level-level dan turun, Om. Sekarang level 2, Semarang. Oh, gitu. Bagus-bagus. Tempohari spike, loh. Itu Semarang sama Kudus, waduh. Kudus hancur. Kudus itu yang agak ngeri itu kemarin. Wah, tinggi ya Pak Heru, ya. Parian yang baru dari India itu yang kudus. Waduh. Tapi syukurlah sekarang sudah bertuk-tuk. Sekarang sudah membaik semualah. Sekarang sudah jauh membaik, ya. Dan kesadaran masyarakatnya juga sudah mulai tinggi, lah. Iya, saya kira begitu. Kalau melihat setiap hari kan kematian, yang sakit, harusnya itu menyadarkan juga. Itu di Kudus itu tempoh hari berat kenanya. Saya punya keponakan, dokter, praktek di Kudus, kena meninggal, Pak. Sama banyak teman-teman, ada juga yang meninggal. Tapi ini keponakan saya sendiri meninggal. Dokter, dia anu sih. Orangnya agak teledor, ya. Nah, itu. Kalau kurang disiplin, kurang mudah kena. Enggak, dia punya pasien terlalu banyak. Saya sudah kasih tahu. Eh, dikurangin dong. Sama you punya jaga untuk cuci tangan, terus maskernya di-double. Dia enggak mau. Oh, oke. Dia dokter. Iya, iya. Tapi satu pihak itu dedikasinya tinggi, ya. Dia anu terlalu, dedikasinya terlalu, manusiawinya terlalu tinggi. Sampai lupa sama badannya sendiri. Iya. Gak bisa menolak apa itu kalau ada pasien. Iya, 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 iya. Ya udah lah. Betul, betul. Om, kalau latihan bango putihnya masih, Om? Enggak, saya bukan bango putih. Bango putih, itu yang bango yang laki. Aku bango yang perempuan. Oh, begitu. Lebih lembut. Lebih lembut lagi gerakan. Tidak mau tabrakan, enggak mau. Saya selalu menghindar dulu, atau miring. Tapi udah lama, Heru, umur sekian, udah gak tahu latihan. Jarang. Tapi tiga tahun yang lalu, saya di rumah Om Besiang. Om Besiang tuh mukul gini, ada keluar anginnya kok. Oh, gitu. Kagum-kagum. Tiga tahun yang lalu, masih latihan ya. Kayak bango mengepakkan sayap itu. Iya, iya. Itu luar biasa. Ini usia berapa sebelum ya? Udah di atas delapan puluh sekarang ya, Om? Kenapa? Sudah di atas delapan puluh ya? Baru delapan belas. Mau dua lapan, kurang sempurna lagi. Oh, iya, iya. Lapan dua, bulan depan ya, Oktober ya? Bulan depan ya. Oh, oke, oke. Ya, sehat-sehatlah Om ya. Oke, sama-sama Pak. Betul. Hati-hati. Betul, betul. Ini terakhir nih Om. Ingin minta, apa yang Om Wisiang sarankan nih, ke para pegiat tai chi di Indonesia. Mungkin mereka ingin dengar juga nih, nasihat-nasihat Om Wisiang nih. Kalau bisa diluaskan tai chi ini di seluruh Indonesia ya, Pak ya? Ya, baik. Yang luar biasa itu Heru. Waduh. Saya belajar juga dari Pak Heru. Wah, luar biasa Heru. Dulu badannya Heru itu kaku sekali. Kalang, waduh, lentur sekali. Iya, itu saya juga kaget itu ya. Ini kayak anak remaja itu, kalau sudah mendemontrasikan kelenturan. Wah, luar biasa Heru. Dia punya dedikasinya luar biasa. Ya, 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 betul. Mungkin ada kabar yang menggimberikan Om. Sekarang sudah dijadikan kuliah ekstrakulikuler di Pakultas Kedokteran Undip. Spesialis Penyakit Dalam. Oke. Mudah-mudahan nanti Pakultas Ekonomi juga bisa. Pakultas Ekonomi. Ini ayahnya Om Wisiang kan pendiri Undip juga, Pak. Oh, iya. Saya dengar itu, Om Wisiang. Tapi pendiri yang benar itu sebetulnya, itu Mr. Inderakten, Ko Chai Seng sama Han Binghu. Itu gini, tahun 1955, itu di Jawa Tengah belum ada universitas. Oke. Jadi, dua orang ini, Mr. Ko Chai Seng sama Han Binghu, sama Prof. Darta ya waktu itu ya. Itu pendirinya sebetulnya yang dari Undip. Kalau ayah itu yang membangun auditorium di, mana itu? Oh, kontributor untuk itu ya, fasilitas. Bangunan-bangunan ya. Bangunan, ya. Waktu itu saya mau sudah lulus, tahun 60, SMA-nya. Saya mau masuk di universitas lain, nggak boleh. Ayah. Dulu belajar apa tuh, Om? Saya ekonomi. Oh, ya. Tapi nggak lulus. Oh, nggak selesai ya? Nggak. Karena ayah meninggal, saya harus bekerja di pabrik. Mengurusin pabrik ya, melanjutkan usaha ayah ya. Usaha dari ayah ya. Oke, Pak. Baik. Terima kasih. Senang bertemu dengan Om Bisiang, kehormatan buat saya, buat kami, dengan Pak Heru. Dan benar-benar, Om, nanti kalau ke Jakarta, kita bisa ketemu ya, Om, untuk melanjut ngobrol-ngobrol. Oke, oke. Tolong kirim menu dah. You are HP sama WA, kalau ada atau email. Oh, ya. Nanti saya kirimkan lewat Pak Heru, WA saya. Boleh, boleh. Untuk komunikasi. Selanjutnya, terima kasih nih, Om Bisiang. Oke, sama-sama ya. Ya, salam sehat. Sehat-sehat. Kita komunikasi lagi nanti. Mongga, mongga, Pak. Ya, salam buat semuanya. Ya. Ya, salamat sore. Di sana udah malam. Selamat pagi, Om Bisiang. Terima kasih, Pak Heru. Terima kasih. Salam sehat juga. Ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati